Guna meminimalkan penyebaran COVID-19 selama masa perayaan Natal dan menjelang tahun baru 2021, 472 personel gabungan diterjunkan. Selain memastikan terjaganya keamanan di Palangkaraya, personel gabungan juga memantau dan membubarkan apabila ada kerumunan yang melebihi batas yang ditentukan. Kepala Bidang Humas Polda, Kalimantan Tengah, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, sesuai imbawan untuk keamanan dan ketertiban yang dikeluarkan Polda, Kalimantan Tengah. Saat pelaksanaan ibadah Natal di gereja, jemaat yang hadir berjumlah maksimal 50 persen dari kapasitas gereja. Untuk memastikan dipatuhinya imbawan yang ada, petugas gabungan akan rutin melakukan patroli, memantau suasana saat pelaksanaan ibadah perayaan Natal. Selain itu, Hendra juga menegaskan apabila saat perayaan menyambut tahun baru ada warga yang berkumpul dan berkerumun, maka pihaknya tidak segan untuk mengambil tindakan tegas sebagaimana aturan yang berlaku. Imbawan dari pemerintah sudah jelas ya bahwa untuk pelaksanaan hiburan atau peralian tahun perayaan ini ditiadakan. Ya, baik itu di tempat umum, siang hari maupun malam hari tidak ada hiburan masyarakat. Ya, untuk lainnya masih kita menunggu petunjuk dan imbawan dari pemerintah. Pak, bila nanti diketemukan adanya masyarakat yang menggelar hiburan di malam tahun baru dan Natal, apa sanksinya Pak? Ya, kita akan lakukan dengan protokol COVID ya, aturan protokol COVID, berkerumun, menggunakan, tidak menggunakan masker, ya. Itu akan kita tindak dengan aturan itu. Tidak ada izin, bubarkan. Ya, yang melanggar kita periksa dan kita hukum. Dengan dipatuhinya imbawan untuk keamanan dan ketertiban, maka diharapkan selama perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, tidak menambah pasien COVID-19 di Palangkaraya, yang dari hari ke hari terus meningkat. Data dari Setgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 23 Desember, di Palangkaraya sudah ada 1.848 warga tertular COVID-19. 336 orang diantaranya masih dirawat, 1.425 pasien sudah sembuh, dan 87 orang meninggal dunia. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.